Bismillahirrahmanirrahim Demi masa, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan kerugian Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh Dan saling nasihat-menasihati untuk berbuat kebaikan Dan saling nasihat-menasihati untuk berbuat kesabaran Sampaikan daripadaku kata Rasulullah Walaupun itu cuma satu ayat Tugas kita untuk menyampaikan dakwah Menyampaikan Islam Karena dalam Islam tidak hanya sholat, zakat, puasa Dakwah juga kewajiban bagi orang-orang yang berilmu Sampaikan daripadaku kata Rasulullah Walaupun itu cuma satu ayat Semoga video debat ini bisa bermanfaat bagi orang-orang Islam Bagaimana cara kita berdebat Kami mohon maaf bila ada kata-kata dari non-muslim yang tidak enak didengar Kata-kata kasar mohon maaf ya Dimaafkan mereka itu tidak tahu Karena mereka tidak tahu Mereka berusaha untuk berkata jujur Seperti itu ya Kita maafkan aja Anggap saja kita berada di Periode Mekah Di mana Periode Mekah Rasulullah tidak menghukum orang-orang non-muslim yang menghina dirinya Rasulullah Membalas Kejahatan mereka dengan kebaikan Membalas hinaan mereka dengan kebaikan Itulah Rasulullah Jadi Saya mohon maaf bila ada kata-kata kasar dalam video ini Mohon maaf bila ada kesamaan suara Karena suara yang asli sudah kami edit Sudah kami ubah Sehingga suara yang asli sudah tidak ada Jadi ini sudah menjadi suara samaran ya Bukan suara yang asli Karena suara yang asli sudah kami ubah Sudah kami edit Video ini enaknya didengar Anggap saja HP sampelan itu radio mas Jadi video ini gak usah dilihat Ditaruh saja HP sampelan Anggap saja radio Radio itu Didengarkan saja Jadi bisa Didengarkan sambil kerja Duduk-duduk Tidur-tidur Dan sebagainya Semoga bermanfaat video ini Mari kita Tonton video Debat Islam Kristen Semoga bermanfaat Sekali lagi kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Bila ada kata-kata kasar Kami mohon maaf Bila ada kata-kata yang kasar Seperti ini Kata-kata yang kasar Muslim itu yang gila Kamu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan pencipta Padahal Segala ayat-ayat Yang bercakap tentang penciptaan di Al-Quran Saling berkentangan antara satu sama lain Ini membuktikan Ini membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah Tuhan pencipta Apa kamu waras ya Yesus itu tidak makan babi Tidak minum alkohol Kalau berdoa itu sujud Kamu itu bertentangan Dengan ajaran Yesus Kamu berdoa Nyanyi-nyanyi Jikrak-jikrak Makan babi Minum alkohol Ya Yesus itu matinya Pakai kain kafan Kamu Mati Pakai kain jas Pakai sepatu Pakai keranda Itu yang namanya bertentangan Dengan ajaran Yesus Ya Gimana Kalau masuk ke gereja Pakai rok mini Pakai BH Eh pakai BH Itu Payudaranya Gimana Kelihatan gak Sedangkan Di Injil Di Alkitab Tertulis Kalau berdoa itu Yang wanita Pakai kerudung Menutup rambut Pakai jilbab Apa itu yang disebut Pertentangan Antara perkataan Yesus Dengan perkataan Paulus Udahlah Aku bilang ke kamu Tinggalkan Paulus Tinggalkan Paulus Dia berkedok Kristen Ya Tapi menghancurkan Kristen Ya Pembunuh itu Si Paulus itu pembunuh Murid-murid Yesus dibunuh Tinggalkan itu Ajaran Ya Kamu bisa masuk surga Dengan syarat Satu Mengesahkan Allah Mengesahkan Allah Ya Dua Mengaku Bahwa Mengakui bahwa Yesus itu adalah Utusan Allah Sudahlah Katanya Saya gila ya Kamu bisa jawab pertanyaanku Apa enggak Mana Dasar dalil Bahwa Yesus itu Adalah Allah Adalah Allah Mana dasar dalil Bahwa Yesus itu adalah Allah Maka sembahlah aku Allah Katanya Yesus ya Mana ada dasar dalilnya Hah Bisa jawab aku beri hadiah Tiga miliar Langsung saya transfer Kamu punya bank apa Ya Kan sudah enak Aku beri pertanyaan kamu Ya Yesus kan berkata Siapa yang memberi roti Allahku Yang memberi roti Allahku Yang memberi roti Allahku Tuhanku Bapakku Allahku Tuhanku Bapakmu Apakah kamu tidak ngerti bahasa Allahku Yesus itu punya Allah Ya Faham gak Kamu sama bahasa Allahku Tuhanku Bapakku Kata Yesus Yang memberi roti Gimana Kamu percaya sama Paulus Apa Percaya sama Sama Yesus Kamu percaya sama Yesus Apa percaya sama Paulus Allahku Kata Yesus Allahku Tuhanku Bapakku Ya Bukan aku yang memberi roti Kata Yesus ya Bukan aku yang memberi roti Itu merendah itu Yesus Allahku Allahku yang memberi roti Gimana Faham kamu Yesus punya Allah Apakah Bapakku Bapakmu Kata Yesus Aku akan pergi ke Bapakku Bapakmu Kata Yesus Allah lebih tinggi Allah lebih besar Daripada aku Allah lebih tinggi Dari aku Kata Yesus Allah lebih besar Dari aku Kata Yesus Yesus tidak pernah Menyetarakan dirinya Dengan Allah Menyamakan dirinya Dengan Allah Ya Paulus itu Yang bertentangan Dengan perkataan Yesus Paulus itu Yang menyatakan diri Pertentangannya Dengan Allah Ayo Siapa yang gila Maaf ya Siapa yang gila Maaf ya Yesus berkata Allahku Yang memberi roti Yesus Menengadah ke langit Yesus Menengadah ke langit Karena Allah Bapak Ada di atas Allahku Kata Yesus Gimana Faham gak Kamu sama bahasa Allahku Kata Yesus Yang memberi roti Bukan aku Allahku Dengan izin Allah Aku bisa memberi roti Dengan izin Allah Karena Yesus itu Manusia pilihan Manusia mulia Dipilih itu Manusia Yang sempurna Dipilih Makanya jadi Rasul Kalau itu Mantan pembunuh Gak mau Allah Milih mantan pembunuh Jadi Rasul Ya Mantan penjahat Jadi Rasul Gak mau Siapa mantan pembunuh Maaf ya Paulus Gimana Kamu ngerti gak Allahku Yang memberi roti Bagaimana Komen kamu Dol Kau Sudah tidak layak Debat dengan saya Otakmu terlalu bodoh Hahaha Eh kamu bilang Aku tidak layak Debat dengan kamu 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 pura-pura kabur Kamu pura-pura kabur Kamu bilang aku bodoh Oke bodoh Coba Bantah Pertanyaan saya Jawab Kan enak Kan enak Siapa gak mau Uang 3 miliar Ayo Kan enak sudah Satu menit Satu detik Kamu dapat rejeki 3 miliar Makanya jawab Pertanyaanku Nanti siapa yang tahu Siapa yang pinter Apa kamu pinter Ya gak apa-apa Kalau kamu pinter Dapat hadiah 3 miliar Gitu ya Ayo jawab Jawab Jangan kabur Ya Saya tidak butuh Pertanyaanmu Yang berhadiah 3 miliar Sebab otakmu Tolol Jikalau Dijawab pun Jawaban saya itu Nanti Otakmu Tidak bakalan Mengerti Sebab kau itu Tolol Allah subhanahu wa ta'ala Dan Muhammad Tidak Mengerti Mengapa Orang Christian Mengimani Yesus adalah Kristus Dan itu Hal itu Saya dapat Buktikan Nah Contohnya Di surah An-Nisa Ayat 157 Ayat itu Menyatakan bahwa Konon orang-orang Yahudi Telah mengaku Membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah Padahal Kenyataannya Sejatinya Orang Yahudi Itu Sampai saat ini Masih Menantikan Al-Masih Atau Masih Atau Kristus Sebab Mereka Tidak Mengakui Bahawa Yesus Adalah Kristus Atau Masih Atau Al-Masih Inilah Pembuktian Saya Bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Dan Muhammad Tidak Mengerti Mengapa Yesus Diimani Ya Siapakah Itu ciptaan Allah Siapakah Siapakah Menurutkan Zabur Taurat Injil Al-Quran Allah Tuhanku Tuhanmu Ini Utusan Tinggalkan Tinggalkan Sudah Karena Sarat Sarat Jadi Rasul Itu Apa Jujur Tidak Pendustad Bukan Penjahat Amanah Amanah Apa yang Disampaikan Allah Disampaikan Jangan Dibola Balik Jangan Diputar Balik Kalau Paulus Memutar Balik Firman Allah Ya Allah Tidak Bisa Dilihat Paulus Bila Apa Allah Bisa Dilihat Jangan Makan Babi Yesus Tidak Makan Babi Paulus Bilang Gak Bapa Makan Babi Kalau Solat Sujud Ambil Buduk Juki Tangan Juki Kaki Paulus Bilang Kalau Solat Kalau Solat Dimana Nyanyi Nyanyi Jinkra Jinkra Tidak Tidak Sambil Buduk Kalau Mati Dikain Kavani Paulus Bilang Apa Tidak Tidak Dikain Kavani Pakai Kain Pakai Jas Pakai Sepatu Pakai Keranda Tidak 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 Padahal Yesus Disunat Abraham Disunat Musa Disunat Itu Firman Allah Kamu Harus Bisa Membandingkan Mana Firman Allah Mana Perkataan Paulus Ya Itu Jin Jin Iblis Manusia Malaikat Itu Semua citaan Allah Karena Tuhan itu Hanya Satu Kalau Tuhan itu Ada dua Berarti Surga Nanti Ada dua Misalnya Surganya Yahweh Surganya 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 Muhammad Ada dua Tidak Masuk Akal Kalau surga Ada dua Surga Itu Ada satu Allah Itu Ada satu Karena Tertulis Allah Maha Esa Di perjanjian lama Kitab Nabi Nabi Allah Itu Maha Esa Jadi Nanti Surga Itu Satu Gak Mungkin Surga Itu Ada dua Ya Seperti itu Neraka Ya Juga Ada satu Ada Surga Dan Neraka Ya Surga Itu Memang Ada Banyak Ada Kelas Kelasnya Ada Kelasnya Kekasih Allah Ada Kelasnya Para Nabi Ada Kelasnya Para Wali Ada Kelasnya Anak 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 Kecil Ibadahnya Anak Kecil Ya Seperti itu Ibadahnya Sudah Ya Seperti itu Kalau Dalam Islam Surga Memang Banyak Ada Banyak Tapi Surga Itu Semuanya Milik Allah Milik Allah Yang Satu Allah Yang Esa Itu Dikitab Nabi Nabi Kan Allah Yang Satu Allah Yang Esa Kenapa Kalau Bicara Masalah Jin Jin Itu Juga Diberi Kuasa Sama Allah Kenapa Cerita Tentang Setan Setan Itu Juga Diberi Kuasa Oleh Allah Kenapa Kalau Cerita Manusia Manusia Itu Juga Diberi Kuasa Oleh Allah Burung Pun Juga Diberi Kuasa Oleh Allah Apa Terbang Bisa Terbang Burung Ya Seperti itu Semua Makhluk Di Bumi Ini Diberi Kuasa Oleh Allah Tuhan 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 Manusia Malaika Jin Iblis Iya Tuhan Tapi Tuhan Tidak Suka Sama Hambanya Yang Membangkang Durhaka Seperti itu Iblis Diberi Kekuatan Sama Allah Semua Diberi Kekuatan Untuk Membuat Sihir Menipu Daya Diberi Kekuatan Sama Allah Semua Kekuatan Itu milik Allah Semua kekuatan itu milik Allah Setan diizini sama Allah Ya, jin diizini sama Allah Burung diizini sama Allah Manusia diizini sama Allah Gimana, Faham? Makanya Kamu itu dipancing-pancing dalam Al-Quran Di Al-Quran bercerita tentang jin Di Al-Quran bercerita tentang setan Bercerita tentang manusia Ada semua di Al-Quran Kamu dipancing-pancing supaya bertanya Menyerang Islam Nanti Islam akan menjawab Gimana? Oke dah, kamu gak bisa jawab pertanyaan Saya yang berhadiah 1M Ya, kamu aku beri pertanyaan Mana dulu? Firman dulu atau Allah dulu? Firman dulu atau Allah dulu? Menurut Al-Quran kamu Jawab tolong maun Maun dijelaskan Begini dol Otakmu itu bodoh Saya beritahu anda ya dol ya Nah, ayat Tauhid Yang diajarkan oleh Nabi Moshe Tertulis di kitab ulangan Pasal 6 ayat 4 Yang bunyinya Nah, ayat ini juga yang dikutip oleh Yesus Kristus Ya, di Injil Markus Pasal 12 ayat 29 Ya Nah, anda dengar tadi Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehhad Mana ada kata Allah disana? Tidak ada Bani Israel tidak mengenal sebutan Allah Jadi Allahmu itu bukan Tuhan Pencipta Oke, kamu bilang aku bodoh Kamu pandai ya Oke, tidak apa-apa Aku memang bodoh Sekarang kamu bilang Adonai Elohim Apa arti Adonai ya? Adonai Kalau saya baca di Wikipedia ya Itu apa? Tuhan, Tuanku Atau Allah yang Maha Perkasa Ya Elohim Artinya Tuhan Elohim itu artinya Tuhan Kamu mau Kamu mau ikut itu Tidak apa-apa Sama aja Nama Tuhan itu banyak bos Ya Banyak Tapi kamu tidak tahu Kalau aku baca di sini ya Panjang nanti durasinya Ya Ya Kamu percaya sama Itu tidak apa-apa Dan kamu juga harus percaya Dengan perkataan Yesus Yesus berkata apa Aku akan pergi ke Bapakku Bapakmu Allahku Allahmu Sama kan Kamu jangan Ikut-ikut perkataan Nabi-Nabi dahulu ya Karena kamu mengingkari Perkataan Nabi-Nabi dahulu Dan sama Yahudi Kamu tidak dipercaya Ajaran Kristen itu Tidak diakui Yahudi Jangan Ngambil-ngambil Taurot kamu ya Seperti itu ya Sudahlah Kamu kita bahas perjanjian baru aja ya Yesus berkata Allah lebih besar daripada aku Ya Ya Aku akan pergi kepada Allah Allahku yang memberi roti Ya Sama kan Allah kan ya Sudah Jangan Caplok-caplok Taurat sudah Sekarang kita Bahas perjanjian baru aja ya Bukan Sudah faham Arti Adonai apa Arti Elohim ada Tuhanku Coba kamu belajar di Wikipedia Arti Adonai apa Tuhanku Elohim Artinya Tuhan Tuhan Tuhanku Ya Sama Allah Sama Tuhannya Musa Tuhannya Abraham Tuhannya Ishak Tuhannya Ismail Sama Allah yang Maha Esa Maaf Mas ya Aku beri bocoran lagi sedikit ya Maaf ya Kamu dibohongi sama Paulus Ingat Mas ya Paulus itu dulu Membunuh murid-murid Yesus Ya Kalau Maaf ya Biasanya ya Saya melihat orang lapangan ini Biasanya penjahatnya Tetap jahat Mas Makanya ya Penjahat itu Di Di Perjanjian lama Atau Dan di Al-Quran Penjahat Pembunuh Itu hukumannya harus Dibunuh Mas Itu Allah Yang membuat hukum Pembunuh itu Dibalas dengan Dibunuh Itu Taurat itu Ya Perjanjian lama Di Al-Quran juga gitu Pembunuh itu harus dibunuh Karena Orang jahat itu Pasti akan tetap Tahjahat Mungkin ada Mungkin 1% Orang jahat Pembunuh Bisa tobat Ada memang Tapi Ini ilmu Allah Kenapa Pembunuh Nyawa dibalas Nyawa Nyawa dibalas Darah ya Nyawa dibalas Nyawa Kenapa ya Karena Allah itu Maha tahu Maha pinter Kenapa Pembunuh harus dibunuh Karena Itu Pembunuh harus dibunuh Itu penembus dosa besar Ya itu Allah itu sudah tahu Sifat makhluknya Kalau penjahat itu Akan tetap penjahat Seperti halnya Maaf ya Paulus Pembunuh Ya itu memang orang jahat Mas Harus dibunuh Harus dibunuh itu Gak mungkin tobat Ya ada mungkin Yang tobat mungkin 1% Saya lihat orang lapangan aja Pembunuh itu harus dibunuh Dalam Al-Quran Pembunuh harus dibunuh Hukumannya Ya Bukan Pembunuh harus dipenjara 7 tahun Itu hukuman manusia Kalau hukuman Allah Pembunuh itu harus dibunuh Nyawa dibalas nyawa Darah dibalas darah Itu Tertulis di Taurat Ya Seperti itu Tapi Paulus Pembunuh Gak usah dibunuh Pesina Gak usah dibunuh Hukum Tidak usah dibunuh Padahal Hukum itu Pembunuh itu Bersina itu Dibunuh Di Taurat Yesus juga bilang gitu Tapi Diblintir lagi itu Sama Paulus Gak apa-apa Gak usah dibunuh Babi gak apa-apa Mengubah Hukum Allah Itu siapa Maaf Paulus Maaf Si pembunuh Gimana Faham Arti Adonai Elohim Coba kamu Buka di Wikipedia Ya Jangan katanya-katanya Jangan tak klik buta Ya Jangan katanya-katanya Katanya-katanya itu tak klik buta Sekarang kamu Coba belajar sendiri Di Google Ya Di Google Di buku sejarah Ya Apa arti Yahweh Adonai Elohim Ya seperti itu Mas Bro Sudahlah Berjalan sama saya Mas Bro Oke Lawan debat saya Kabur Tidak bisa menjawab Pertanyaanku Tidak bisa membantah Dan Di grup ini Ada Temen saya Yang berkata Hajar Bro Hajar Bro Dan aku Membalasnya Dengan Perkataan Yang seperti ini Oke Oke saudaraku Kamu bilang Hajar dia Tidak Tidak aku Aku tidak akan Menghajar dia Dengan fisik Aku akan Memberitahu Pelajaran Kepada dia Bagaimana Islam Menjawab Sebenarnya Saya suka Pertanyaan Pertanyaan Yang keras Tuduhan Tuduhan Yang keras Membuat Bibutah Tanpa Dasar Dalil Injil Ataupun Tanpa Dasar Dalil Al-Quran Ya Saya suka Yang keras Keras Jadi Saya Nanti Bisa Menjawabnya Semua Pertanyaan Di Al-Quran Sebenarnya Ada Sudah Jawabannya Karena Al-Quran Itu adalah Lengkap Saya Tidak Akan Menghukum Mereka Iya Saya Tidak Akan Menghukum Mereka Karena Mereka Itu Tidak Tahu Karena Mereka Itu Tidak Tahu Makanya Mereka Berkata Jujur Ya Allah Subhanahu Wata'ala Begini Katanya Allah Subhanahu Wata'ala Begitu Katanya Orang Islam Itu Gila Katanya Orang Islam Itu Setan Katanya Wajar Mereka Tidak Tahu Dan Mereka Didoktrin Oleh Yang Pinter Ya Ya Memberi Bantahan Seperti Itu Siapa Lagi Yang Memberitahu Kalau Tidak Orang Yang Pinter Itu Pun Diduga Dan Kemungkinan Ya Seperti Itu Sudah Jadi Saya Suka Sama Pertanyaan Pertanyaan Yang Keras Dan Saya Memaafkan Mereka Karena Mereka Adalah Orang Yang Tidak Tahu Kita Anggap Anggap Berada 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 Mekah Dimana Rasulullah Di Perada Mekah Tidak Akan Menghukum Orang Yang Menghinanya Rasulullah Itu Membalas Hinaan Mereka Dengan Kebaikan Rasulullah Di Perada Mekah Membalas Kejahatan Mereka Dengan Kebaikan Membalas Kejahatan Dengan Kebaikan Membalas Hinaan Dengan Kebaikan Itulah Perada Rasulullah Di Mekah Bukan Kita Harus Berkata Yang Keras Keras Jorok Yang Buruk Buruk Kepada Mereka Bukan Berkata Bodoh Bodoh Dan Seterusnya Itu Bukan Ajaran Dari Islam Di Perada Mekah Rasulullah Membalas Hujatan Mereka Dengan Kebaikan Dengan Kebaikan Dengan Kesabaran Dengan Kebaikan Basaslah Kejahatan Dengan Kebaikan Itulah Yang Ada Di Perada Mekah Oke Debat Sesi Pertama Kita Tutup Karena Lawan Debat Kami Kabur Tidak Menjawab Bantahan Bantahan Dari Kami Berikutnya Ada Yang Bertanya Kepadaku Tentang Surat Alma Idha Ayat 46 Berikut Jawaban Dari Aku Oke Aku Jawab Ya Walaupun Kamu Tidak Dengarkan Aku Jawab Kamu Bertanya Tentang Surat Almaidah 46 Aku Jawab Kamu Sukanya Biasanya Hit And Run Kamu Nyerang Habis itu Suara aku Tidengar Hit And Run Tidengar 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 Membenarkan Kitab 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 Yang Sebelumnya Benar Itu Tapi Kamu Harus Ikut Injil 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 Yang Asli Mbak Kamu Harus Ikut Injil Yang Asli Maaf Maaf Kamu Jangan Ikut Injil Paulus Karena Paulus Paulus Itu Perkataannya Bertentangan Dengan firman Allah Paulus Itu Bertentangan Perkataannya Dengan Yesus Perkataan Yesus Tidak Sama Dengan Apa Yang Dikatakan Oleh Paulus Perkataan Yesus Itu Tidak Sama Gini Kamu Harus Ikut Firman Allah Jangan Ikut Perkataan Paulus Karena Paulus Itu Perkataannya Tidak Sama Dengan Perkataan Yesus Kamu Harus Ikut Firman Allah Karena Perkataan Firman Allah Itu Tidak Sama Dengan Perkataan Paulus Perkataan Paulus Itu Tidak Sama Dengan Perkataan Yesus Gitu Suara Saya Yang Di Atas Juga Didengarkan Karena Jawaban Kamu Sudah Ada Di Atas Kamu Juga Harus Sering Nyimak Apa Yang Aku Katakan Apa Yang Aku Katakan Kamu Simak Jadi Injil Yang Mana Yang Asli Boleh Ditunjukkan Itu Ya Banyak Pertentangan Ya Ada A Ada B Nah Ada A Ada B Itu Namanya Pertentangan Sudah Ya Makanya Al-Quran Itu Juga Injil Ya Al-Quran Itu Injil Kata Al-Quran Loh Ya Kata Islam Al-Quran Itu Injil Nah Siapa Yesus Yesus Itu Utusan Allah Ya Itu Injil Itu Ya Perkataan Yesus Itu Perbuatan Yesus Itu Siapa Yang Disalip Bukan Yesus Yang Disalip Itu Injil Itu Ya Alah Maha Esa Itu Injil Alah Maha Esa Itu Injil Alah Tidak Bisa Dilihat Itu Injil Ya Itu Yang Asli Itu Maaf Loh Ya Ini Versi Islam Pertanya Injil Yang Asli Ya Injil Yang Asli Ya Kalau Kamu Percaya Ya Kalau Kamu Gak Percaya Kalau Gak Percaya Ya Sudah Gak Bapak Injil Yang Asli Ada Di Al-Quran Ya Coba Kamu Habalkan Ya Habalkan Sifat Sifat Allah Allah Itu Maha Esa Allah Itu Maha Esa Kamu Habalkan Semua Ya Dalil Dalil Allah Itu Maha Esa Nanti Kamu Akan Menyatu Dengan Yesus Ya Terus Habalkan Juga Yesus Itu Utusan Allah Itu Yesus Itu Utusan Allah Itu Dalil Dalil Di Injil Habalkan Semua Ya Karena Yesus Itu Berkata Jujur Berkata Jujur Yesus Itu Ya Tidak Berdusta Nah Itu Sudah Tidak Merenda Yesus Tidak Merenda Kalau Kata Orang Kristen Ya Yesus Itu Tidak Pernah Berkata Saya Allah Tidak Pernah Kan Ya Karena Yesus Merenda Itu Asumsi Kalau Itu Asumsi Kan Ya Sedangkan Kalau Di Tekst Injil Ya Yesus Berkata Saya Utusan Allah Yesus Itu Tidak Menyamakan Tidak Pernah Menyetarakan Dirinya Dengan Allah Tidak Pernah Menyamakan Dirinya Dengan Allah Tidak Pernah Menyetarakan Dirinya Dengan Allah Buktinya Apa Yesus Berkata Kalau Dalilnya Habalkan Alah Lebih Besar Daripada Aku Nah Itu Ayat Yang Itu Dihabalkan Ya Seperti Itu Injil Asli Seperti Apa Coba Kamu Ini Hapalkan Allah Itu Tidak Bisa Dilihat Di Perjanjian Lama Allah Tidak Bisa Dilihat Itu Dalilnya Kamu Habalkan Terus Di Perjanjian Baru Yesus Berkata Kamu Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Kamu Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Suaranya Pun Kamu Tidak Bisa Mendengar Suaranya Pun Kamu Tidak Bisa Mendengar Itu Dihabalkan Dihabalkan Diakini 100% Kebenarannya Ya Diyakini 100% Kebenarannya Ya Jangan Ragu-ragu Kamu Sudah Dan Kamu Kalau Ingin Tahu Injil Asli Tinggalkan Perkataan Paulus Tinggalkan Asumsi Paulus Tinggalkan Paulus Yang Mengkuduskan Yesus Seperti itu Itu Injil Asli Nah Itu Ta'aruf Ya Perkenalan Kepada Allah Sekarang Tidak Hanya Beriman Ajaran Ajaran Yesus Itu Diterapkan Ya Ten Commandement Diterapkan Kalau Kamu Tidak Mau Hari Sabat Bapak Terserah Kamu Kalau Dalam Islam Sembilan Commandement Ten Commandement Dari Sembilan Dari Sepuluh Ten Commandement Itu Dilakukan Karena Sekarang Nabinya Agak Sama Yang Hari Sabat Itu Dibuang Dihapus Oleh Islam Karena Rasulnya Agak Sama Sudah Jumat Sekarang Solatnya Hari Jumat Ada Perintah Memang Dari Rasulullah Seperti itu Itu Masalah Berbakti Bertakwa Itu Wajaran Yesus Itu Suri Taulah Dan Yesus Itu Besunat Berkorban Ambil Wuduk Sebelum Solat Kalau Berdoa Bersudud Kalau Mati Di Kain Kafani Yesus Itu Bergi Ke Kaabah Berdoa Itu Bagi Yang Mampu Kalau Gak Mampu Jangan Kalau Islam Tidak Memaksakan Apalagi Bersujud Bersyukur Berdoa Itu Yesus Sama Sudah Kamu Terapkan Jangan Nyanyi Jikrak Jikrak Kalau Berdoa Solatnya Apalagi Tidak Makan Babi Minum Alkohol Kalau Perempuan Berdoa Menutup Rambut Itu Ada Di kitab Kamu Itu Diterapkan Mengesahkan Allah Tidak Menyekutukan Allah Tidak Menduakan Allah Tidak Menyekutukan Allah Dan Hukum-hukumnya Jangan Diduakan Juga Kalau Tidak Makan Babi Kamu Juga Tidak Boleh Makan Babi Dan Seterusnya Itu Diterapkannya Seperti itu Wiji Lasli Nah Ini lagi Kamu Kalau Ingin Peter Kamu Buka Di Google Atau Bersuara Di Google Ya Seribu Pertentangan Di Dalam Injil 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 Nanti Kamu Belajar Di Sana Terus Terus Kamu Juga Bicara Di Google Kamu Bicara Di Google Bicara Apa 101 Bukti Yesus Bukan Tuhan 101 Bukti Bibel Yang Menerangkan Yesus Itu Bukan Tuhan 101 Bukti Ayat Ayat Injil Yang Menerangkan Yesus Itu Bukan Tuhan 101 Bukti Ayat Bibel Yang Menerangkan Yesus Itu Bukan Tuhan Itu Sudah Kamu Belajar Di Sana Ya Injil Asli Itu Bapak Lebih Besar Dari Aku Yohanes 14 Saya 26 Bapak Yang Mengutus Aku Yohanes 17 Saya 3 Yohanes 17 Saya 21 Yohanes 17 Saya 23 Filipi 2 Ayat 6 Sampai 10 Karena Yesus Tidak Menganggap Kesetaraan Dengan Bapaknya Yot Hefafi Maka Yot Hefafi Bapaknya Sangat Meninggikan Yesus Jadi Yang Meninggikan Yesus Itu Bapak Yaitu Tuhan Yang Esa Tuhan Yang Esa Meninggikan Yesus Kenapa Kamu Sewot Ada Umat Yang Meninggikan Yesus Yesus Ditinggikan Yesus Dimuliakan Yesus Ditinggikan Yesus Dimuliakan Tapi Masih Lebih Tinggi Allah Tapi Lebih Mulia Allah Begitu Maksudnya Coba Mana Dasar Dalil kamu Allah Meninggikan Yesus Seperti Apa Dalilnya Yesus Yesus Kemulia Kemulia Kemuliaannya Dengan Allah Bukannya Tinggi Tingginya Itu Sama Dengan Allah Tidak Ya Itu Yesus Manusia Pilihan Manusia Mulia Dipilih Yesus Yesus Hatinya Bagus Bertakwanya Bagus Nah Maksudnya Mulianya Itu Disana Tingginya Derajat Derajat Bertakwanya Itu Disana Tinggi Gimana Gak apa Ini Pertanyaan Baru Jadi Saya Sambil Mikir Tinggi Maksudnya Tinggi Apa Ahlaknya Tinggi Kesabarannya Tinggi Kesabarannya Tinggi Ikhlasnya Tinggi Beribadahnya Tinggi Seperti Itu Tinggi Di antara Siapa Yang tinggi Di antara Umatnya Pada Waktu Itu Ya Kan Ada Kalau Di Desa Kamu Siapa Yang paling Pinter Ada Siapa Yang paling Sabar Ada Siapa Yang paling Bertakwa Ada 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 Yang tidak Bertakwa Ya Seperti itu Yesus Juga Seperti itu Siapa Yang paling Sabar Yesus Siapa Yang paling Bertakwa Yesus Di zaman Itu Siapa Yang paling Bersyukur Yesus Siapa Yang paling Beriman Yesus Maksudnya Ditinggikan Ya Karena Ahlak Yesus Memang Bagus Ketakwaan Yesus Memang Bagus Pada Waktu itu Makanya Yesus Dipilih Dan orang Yang tinggi Tapi Yang maha Tinggi Allah Gitu Yesus Tidak Pernah Berkata Saya maha Saya maha Pinter Tidak Saya maha Besar Tidak Pernah Berkata Gitu Yesus Ya Gimana Faham Jadi Kamu Harus Berkata Jujur Sesuai Dengan Teks Injil Saya Ini Berusaha Keras Untuk Berkata Jujur Sesuai Teks Injil Tidak Ditambah Tidak Dikurang Kurangi Tidak Berasumsi Maksudnya Seperti Itu Nah Kan Ya Saya melihat Filipi 2.10 Ya Nah Inilah Mbak Yang disebut Ayat Pertentangan Inilah Yang disebut Ayat Pertentangan Tidak Masuk Akal Mbak Kan Sampelan Sudah Aku Ajari Basic Dasarnya Dasarnya Apa Allah Itu Maha Esa Terus Di Filipi Itu Siapa Yang bilang Filipi Itu Siapa Ya Manusiakah Atau Allah Yang bicara Filipi Itu Siapa Apa Manusia Atau Allah Atau Nabimu Ya Atau Rasul-Rasul Ya Tapi Itu Kalau menurut saya Itu bukan perkataan Yesus Bukan perkataan Allah Karena Tertulis Ya Yang ini Filipi Ini Dasar dalil Filipi Ini Bertentangan Dengan Dalil Yang lain Bertentangan Dengan Yang mana Nih Basiknya Allah Itu Maha Esa Terus Penulis Kitab Allah Itu Dua Ada Yang bilang Allah Itu Tiga Ya Nah Bertentangan Dengan Mana Lagi Allah Tidak Sama Dengan Makhluknya Ya Terus Bertentangan Dengan Mana Lagi Wajah 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 Tidak Bisa Dilihat Terus Di perjanjian Baru Kamu Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Dan Suaranya Pun Kamu Tidak Bisa Mendengar Gimana Bertentangan Apa Anda Ini Bap Bertentangan Apa Anda Ini Kamu Mau Percaya Yesus Atau Percaya Kepada Penulis Kitab Mungkin Ya Mungkin Mbak Diduga Sudah Karena Bertentangan Diduga Ini Disisipkan Mbak Ya Karena Mas Saya Saya Tantang Penulis Kitab Dengan Nabi Nabi Yang Terdahulu Dengan Nabi Nabi Yang Ada Di Taurat Mujizat Penulis Kitab Apa Mujizat Penulis Kitab Apa Kalau Musa Itu Nabi Allah Rasul Allah Kalau Musa Bisa Membelah Laut Bisa Bicara Langsung Dengan Allah Tapi Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Abraham Ya Tidak Bisa Melihat Allah Ya Itu Abraham Tidak Bisa Dibakar Nah Sekarang Mujizat Penulis Kitab Apa Terus Raja Daud Punya Kerajaan Raja Daud Besar Kerajaannya Terus Penulis Kitab Apakah Punya Kerajaan Yang Besar Ini Raja Daud Punya Kerajaan Yang Besar Apakah Penulis Kitab Punya Kerajaan Yang Besar Ya Ini Rasul Allah Yang Asli Dengan Rasul Allah Yang Kawi Maaf Kawi Ya Ini Salamu Salamu Punya Kerajaan Yang Besar Mujizat Bisa Terbang Ini Penulis Kitab Apakah Punya Bisa Terbang Apakah Punya Kerajaan Yang Besar Seperti Itu Seperti Seperti Mbak Jadi Rasul Allah Itu Wajib Punya Mujizat Nah Penulis Kitab Ini Maaf Paulus Punya Punya Mujizat Apa Apa Membunuh Murid Murid Yesus Disebut Mujizat Seperti Itu Kalau Saya Menilai Itu Paulus Itu Kan Penjahat Awalnya Dia Berpura Masuk Kristen Dan Memasukkan Trinitas Kepada Kepada Siapa Kepada Kitabnya Kepada Injil Nah Seperti itu Karena Yesus Pada mulanya Tidak Dianggap Tuhan Inilah Nabi Nazaret Inilah Nabi Nazaret Siapa yang Bilang Orang-orang Bani Israel Inilah Yesus Nabi Nazaret Tidak Disembah Pada Awalnya Kamu Juga Harus Ikut Kitabnya Barnabas Kitabnya Siapa Lagi Diambil Semua Jangan Jangan Diambil Satu Kitab Dan Dibuang Kitab Yang Lain Soalnya Yang Nulis Tentang Yesus Itu Banyak Seperti Itu Nah Ini Pertanyaan Penting Pertanyaan Yang Super Penting Sangat Penting Pernahkah Yesus Mengaku Dirinya Itu Allah Dan Sembahlah Aku Yesus Ini Pertanyaan Yang Penting Makanya Aku Berani Ngasih Kuis Berhadiah Tiga Milyar Biar Kamu Semangat Biar Kamu Difikir Secara Mendalam Secara Hati Ya Difikir Secara Mendalam Terus 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 Ya Pernahkah Allah Pernahkah Yesus Berkata Aku Ini Adalah Allah Tuhan Semesta Alam Maka Sembalah Aku Yesus Coba cari Di Alkitab Kamu Aku Yesus Adalah Allah Tuhan Semesta Alam Maka Sembahlah Aku Yesus Nah Disini Siapa Yang Berasumsi Siapa Yang Jujur Nanti Ketemu Apakah Paulus Jujur Atau Mereka Reka Atau Berasumsi Sedangkan Yesus Berkata Jujur Yesus Itu Tinggi Tinggi Ilminya Ilmunya Tinggi Ahlaknya Tinggi Di antara Manusia Jujur Aku Ini Utusan Allah Aku Akan Pergi Ke Bapak K Bapak Allah Allah Tuhan Tuhan Yang Memberi Roti Siapa Allah Yang Di Surga Kata Yesus Yang Memberi Roti Siapa Allah Yang Memberi Roti Yang Di Surga Yang Memberi Roti Kata Yesus Ya Jadi Yesus Sendiri Bilang Allah Allah Tuhan Tuhan Bapak Bapak Allah Tuhan Itu yang Memberi Roti Kata Yesus Ya Nah Seperti Itu Jadi Yesus Itu Punya Allah Nah Itu Injil Yang Murni Yang Asli Kalau Ada Injil Yang Lain Yang Bertentangan Dengan Perkataan Yesus Itu Maaf Ya Itu Injil Palsu Karena Yesus Berkata Aku Mengakimi Manusia Bukan Kehendakku Melainkan Kehendak Allah Yang Mengutus Aku Allah Yang Mengutus Aku Ini Yesus Jujur Yesus Itu Jujur Ya Jujur Yesus Si Siapa Yang Boleh Jadi Rasul Kata Islam Ya Orang Yang Jujur Bukan Pendusta Jujur Pendusta Dari Kecil Pak Ya Sampai Besar Itu Orang Yang Jujur Tidak Berbuat Dosa Ya Kalau Dalam Islam Itu Yesus Itu Manusia Suci Tidak Pernah Pacaran Tidak Zina Tidak 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 Berjudi Ya Seperti Itu Banyak Maaf Kalau Ada Yang Ada Yang Nulis Maaf Ya Yesus Bercinta Dengan Keledai Aduh Itu Tambah Menghina Yesus Itu Ada Di Kitab Suci Kamu Tapi Sekarang Dihapus Seperti Itu Maaf Loh Ya Cobalah Itu Kitab Suci Kamu Yang Lama Lama Itu Tahun 1800an Cetakan Yang 1800an Ada Kitab Suci Yang Seperti Itu Terus Terus Yaiskil Yaiskil Aduh Bertenangan Dengan Ten Commandement Yang Berisi Dilarang Berzina Yaiskil Itu Baca Aduh Itu Sudah Banyak Tangan Tangan Yang Masuk Menyisipkan Kita Suci Kamu Yesus Itu Adalah Firman Ya Ya Pada Mulanya Adalah Firman Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Firman Itu Adalah Allah Ya Ini Juga Pertentangan Dengan Perkataan Yesus Kamu Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Suaranya Pun Kamu Tidak Bisa Mendengar Yesus Ini Berkata Dusta Apa Jujur Kamu Ini Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Suara Allah Pun Kamu Tidak Bisa Dengar Yesus Ini Berkata Jujur Apa Dusta Kamu Ini Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Suaranya Pun Kamu Tidak Bisa Ya Seperti Itu Kalau Kamu Percaya Sama Yesus Masuk Surga Kalau Tidak Percaya Dengan Perkataan Yesus Yang Tadi Ya Maaf Ya Di Neraka Ya Harus Bertobat Kamu Injil Palsu Ya Seperti Ini Maaf Ya Saya Menilai Injil Palsu Adalah Yang Seperti Ini Ya Yesus Adalah Firman Firman Adalah Allah Aku Sudah Nanya Ke Kamu Dan Kamu Dulu Kabur Ya Makanya Jadi Debater Yang Setia Mengikuti Mengikuti Kalau kamu Share Diikuti Ada yang Membantah Kalau kabur Hit and run Saya Tidak Bapak Saya Jawab Lagi Ya Mana yang Lebih Dulu Firman Dulu Atau Allah Dulu Ya Firman Dulu Atau Allah Dulu Pada Mulanya Adalah Firman Ya Oke Kamu Menjawab Sedikit Habis itu Kan Kamu Kabur Ya Pada Mulanya Firman Berarti Yang pertama Adalah Firman Alah Nomor Dua Nah Ini Bertentangan Dengan Mana Aku Alpha Dan Omega Aku Alpha Dan Omega Aku Yang Pertama Aku Yang Pertama Nah Di Dalil yang Lain Berkata Pada Mulanya Adalah Firman Pada Mulanya Adalah Firman Mana Yang Benar Pada Mulanya Adalah Firman Atau Aku Adalah Alpha Mana Yang Benar Pada Mulanya Adalah Firman Atau Aku Adalah Alpha Ya Aku Yang Awal Kata Allah Ya Aku Yang Awal Kata Allah Mana Yang Dulu Firman Dulu Atau Allah Dulu Nah Inilah Yang Disebut Ayat Pertentangan Ayat Pertentangan Di Dalam Injil Ya Ayat Pertentangan Di Dalam Injil Yesus Berkata Kamu Tidak Bisa Melihat Wajah Allah Kamu Tidak Bisa Mendengar Suara Allah Di Ayat Yang Lainnya Berang Siapa Melihat Aku Kamu Melihat Bapak Ya Berang Siapa Melihat Aku Kamu Melihat Bapak Ya Kami Dan Bapak Adalah Satu Yang Satu Apanya Visi Misinya Ide Ide Sama Perkataannya Sama Ya Tidak Seperti Iblis Yang Bertentangan Satu Perkataannya Satu Ya Makanya Ada Pendeta Di Sebelah Berkata Aku Dalam Bapak Bapak Dalam Aku Itu Maaf Ya Ini Saya Kata Pendeta Sebelah Itu Yang Nulis Itu Wartawan Gadungan Maaf Ada Di Youtube Juga Ada Wartawan Gadungan Yang Bicara Aku Ada Dalam Bapak Bapak Dalam Aku Seperti Itu Ya Inilah Yang Disebut Pertentangan Dan Kalau Menurut Islam Menurut Islam Yesus Itu Utusan Bukan Allah Tidak Pantas Seorang Utusan Mengaku Sebagai Allah Tidak Pantas Seorang Pesuruh Allah Mengaku Sebagai Allah Yesus Kan Sendiri Berkata Aku Utusan Allah Terus Ayat Di Bawahnya Kan Ada Aku Akan Meminta Kepada Allah Aku Minta Kepada Allah Aku Minta Kepada Allah Doa Kamu Ya Tak Mintakan Saya Mintakan Kepada Allah Kenapa Kamu Kenapa Dia Tidak Usah Minta Ke Allah Kalau Yesus Adalah Allah Ini Aku Beri Kalau Dia Allah Berhubung Dia Itu Utusan Aku Minta Dulu Kepada Allah Nanti Kamu Akan Aku Beri Masuk Akal Allah Minta Kepada Allah Ya Yesus Itu Utusan Allah Makanya Minta Kepada Allah Nanti Aku Akan Mintakan Kepada Allah Aku Akan Doakan Kamu Kepada Allah Gitu Ya Kalau Dia Allah Kan Umatnya Itu Kan Minta Kalau Yesus Itu Adalah Allah Ya Aku Beri Aja Langsung Ini Aku Beri Kamu Minta Apa Aku Beri Misal Kalau Kamu Minta Uang Aku Beri Uang Kalau Kamu Minta Domba Aku Beri Domba Kan Yesus Berkata Apa Aku Mintakan Kepada Allah Aku Ijen Dulu Minta Kepada Allah Nanti Aku Doakan Kamu Kepada Allah Seperti Itu Kan Ayat Yang Di Bawah N Gimana Inilah Yang Disebut Ayat Pertentangannya Seperti Itu Gimana Kamu Bisa Jawab Mana Yang Lebih Dulu Firman Dulu Atau Allah Dulu Oke Debat Yang Kedua Kita Tutup Karena Dia Kabur Dia Tidak Bisa Menjawab Pertanyaanku Apakah Pertanyaanku Mana Yang Lebih Dulu Firman Dulu Atau Allah Dulu Di Injil Ada Dua Dalil Dalil Yang Bertentangan Apakah Dalil Itu Aku Adalah Alfa Aku Yang Pertama Katanya Allah Yang Pertama Katanya Tapi Di Dalil Yang Lain Ada Tertunis Yang Pertama Itu Adalah Firman Disanalah Ayat Pertentangan Yang Ada Di Dalam Injil Berikutnya Kita Dengarkan Dialog Yang Ketiga Selamat Mendengarkan Kamu Jangan Ngibur Tidak Ada Paulus Perintakan Untuk Menuankan Para Nabi Ya Cuali Quran Yang Salah Tulis Ya Mereka Mentuhankan Rahib Rahib Mereka Selain Ya Daripada Allah Dan Isya Al-Masih Ya Sebagai Tuhan Yang Esa Mereka Baca Di At 3 1 Ya Mereka Mentuhankan Rahib Rahib Yahudi Dan Nasran Ya Sebagai Tuhan Mereka Dan Selain Allah Dan Isya Al-Masih Sebagai Tuhan Yang Esa Bukti Ataubah Mengatakan Allah Dan Isya Al-Masih Adalah Tuhan Yang Esa Yang Maha Esa Al-Masih Silahir Rahman Rahim Ittahudu Akhbar Hum Ruhban Hum Arbaba Mindun Nila Wal Masih Habnya Maryam Mereka Rahib Rahib Itu Ya Ahli Ahli Kitab Itu Ya Menjadikan Rahib Rahib Nah Itu Dijadikan Tuhan Ya Ahli Ahli Kitab Itu Dijadikan Tuhan Karena Apa Yang Berhak Membuat Hukum Itu Allah Tapi Yang Membuat Hukum Itu Ahli Kitab Dijadikan Tuhan Dan Isra Itu Dijadikan Tuhan Sama Mereka Gitu Artinya Makanya Mereka Kamu Harus Ya Gak Bapalah Kamu Belajar Al-Quran Gak Bapalah Tapi Kamu Harus Tahu Mereka Itu Siapa Mereka Itu Siapa Aku Itu Siapa Kami Itu Siapa Kamu Itu Siapa Jadi Harus Belajar Tafsir Terus Harus Ada Punya Guru Kalau Kayak Mereka Menjadikan Rahib 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 Berarti Pengikutnya Itu Pengikutnya Itu Anggotanya Menjadikan Rahib 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 Alih Alih Kitab Menjadi Tuhan Tuhan Itu Apa Membuat Hukum Ini Halal Ini Haram Dijadikan Tuhan Sama Mereka Rahib Rahib Seperti Itu Gimana Gak Faham Kamu Mereka Menjadikan Rahib Rahib Sebagai Tuhan Itu Cerita Mas Dijadikan Tuhan Rahib Rahib Nah Dijadikan Tuhan Terus Pendeta Pendetanya Dijadikan Tuhan Rahib Rahib Nah Dijadikan Tuhan Ahli Ahli Kitabnya Dijadikan Tuhan Selain Allah Gitu Padahal Allah Tuhan Itu Hanya Allah Tapi Mereka Menjadikan Pendeta Pendeta Itu Sebagai Tuhan Karena Apa Pendetanya Itu Membuat Hukum Ini Halal Ini Haram Tuhan Kamu Adalah Yesus Tuhan Kamu Adalah Bulan Tuhan Kamu Adalah Matahari Tuhan Kamu Adalah Yahweh Tuhan Kamu Adalah Yesus Nah Dijadikan Tuhan Percaya 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 Kepada Lisanya Ahli Kitab Percaya Kepada Lisanya Pendeta Pendeta Gitu Makanya Mereka Itu Dijadikan Tuhan Tuhan Karena Membuat Hukum Sendiri Mas Misalnya Babi Itu Haram Ya Allah Berfirman Babi Itu Haram Tapi Pendetanya Bilang Babi Itu Tidak Haram Nah Orang Kayak Gitu Dijadikan Tuhan Jadi Percaya Sama Pendeta Dengan Meninggalkan Firmat Allah Dalam Imamat Babi Itu Haram Dalam Imamat Babi Itu Haram Halal Itu Babi Kata Pendetanya Tapi Dalam Alkitab Imamat Babi Itu Haram Makanya Pendeta Itu Dijadikan Siapa Dijadikan Tuhan Mereka Itu Siapa Pengikut Pengikut Yaitu Pengikut Di zaman Itu Sudah Mereka Menjadikan Pendetanya Sebagai Tuhan Mereka Menjadikan Rahik-rahiknya Sebagai Tuhan Dan Mereka Menjadikan Isa Juga Sebagai Tuhan Seperti itu Tuhan Selain Allah Banyakannya Kalau Al-Quran Itu Saya juga Gitu Saya Kalau Baca Injil Harus Dibaca Sepuluh Kali Baru Faham Terus Itu Di Al-Qurannya Juga Gitu Kalau Gak Bisa Dibaca Sepuluh Kali Dibaca Lima Puluh Kali Nanti Kamu Faham Jadi Kamu Harus Tahu Rahik-rahiknya Pendeta-pendetanya Ahli kitab-ahli kitabnya Tuhan Selain Allah Kenapa disebut Tuhan Karena Mereka Mengajarkan Hal Yang bertentangan Dengan Firman Allah Gitu Firman Allah Berbeda Dengan Firman Allah Apa yang Diajarkan Mereka Itu berbeda Dengan Teks Injil Atau Teks Tauron Atau Kalau zaman sekarang Teks Al-Quran Ya Dengan Meninggalkan Firman Allah Gitu Dengan Meninggalkan Firman Allah Nah Ini Aku Barusan Dapat Ide Ya Dapat Ide Aku Barusan Kan Mikir Rahiknya Dijadikan Tuhan Pendetanya Dijadikan Tuhan Maksudnya Begini Ya Maaf Ya Maaf Ya Paulus Itu Dijadikan Tuhan Sekarang Mas Sama Orang Kristen Maaf Loh Ya Ini Versi Islam Loh Ya Paulus Itu Sekarang Dijadikan Tuhan Mereka Menjadikan Paulus Sebagai Tuhan Karena Apa Karena Mereka Dipercaya Sama orang Orang Kristen Ya Dipercaya Padahal Paulus Itu Bertentangan Dengan Yesus Bertentangan Dengan Firman Allah Ya Jadi Mereka Itu Percaya Padahal Kalau Secara Hakikatnya Mereka Ya Maaf Ya Menuhankan Iblis Menuhankan Iblis Menuhankan Paulus Ya Itulah Kenapa Percaya Sama Iblis Misikan Iblis Karena Sirajadusta Adalah Iblis Bapaknya Pendusta Adalah Iblis Sebaik Baik Penyesat Adalah Iblis Maaf Ya Maaf Ya Mas Begini Mas Karena Dijadikan Tuhan Karena Mereka Berhukum Kepada Paulus Sekarang Mereka Tidak Berhukum Kepada Allah Mereka Tidak Berhukum Kepada Yesus Sama Ingin Bukti Misal Kalau Yesus Berdoa Sujud Ya Bersujud Bermalam Malam Berdoa Sujud Nah Sekarang Berdoanya Orang Istri Tidak Sujud Bagaimana Caranya Nyanyi Jingkrak Jingkrak Nah Seperti itu Ya Nah Itu Jadi Mereka Itu Percaya Sama Paulus Paulus Itu Dijadikan Tuhan Sekarang Karena Yang Berhak Membuat Hukum Itu Yang berhak Membuat Hukum Adalah Paulus Paulus Dari Siapa Ya Siapa Lagi Kalau Dari Maaf Ya Iblis Karena Ajaran Paulus Bertentangan Dengan Injil Itu Yang Pertama Paulus Yesus Mengajarkan Berpuasa Musa Mengajarkan Puasa Tapi Paulus Menghilangkan Puasa Ya Hilangkan Aja Ini Lagi Kalau Dalam Alkitab Orang Berjinah Itu Dibunuh Sebagai Penembus Dosa Besar Orang Homo Itu Dibunuh Sebagai Penembus Dosa Besar Orang Membunuh Hukumannya Dibunuh Sebagai Penembus Dosa Besar Tapi Sama Paulus Gak Usah Bunuh Bunuhan Sekarang Seperti Dihapus 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 Tuhan Paulus Ya Hakikatnya Oleh Maaf Misikan Iblis Sebenarnya Yesus Kalau Berdoa Ambil Wudhu Ambil Wudhu Tapi Sekarang Faktanya Cuci tangan Cuci kaki Sebelum Doa Tapi Faktanya Dihapus Itu Ajaran Ambil Wudhu Sama Paulus Seperti Itu Nabi Isa Atau Yesus Dulu Pergi Ke Kaabah Berdoa Dibait Allah Itu Dihapus Juga Sama Paulus Gak Ada Ajaran Gak Gitu Itu Yesus Gak Makan Babi Gak Minum Alkohol Tapi Sama Paulus Diperbolehkan Nah Itu Jadi Maaf Paulus Dianggap Sebagai Tuhan Dengan Mencuri Mencuri Injil Tapi Hakikatnya Habis Dicuri Bergedok Injil Habis Menyimpan Injil Seperti itu Dompleng Itu Bahasanya Dompleng Aja Dia Maaf Kalau Ini Versi Islam Nah Itu Lagi Yesus Itu Berkorban Menyimpan Hewan Korban Tapi Sama Paulus Gak Ada Itu Sida Ajaran Gak Gak Ada Ya Nah Itu Dijadikan Tuhan Sekarang Tuhannya Sekarang Maaf Ya Paulus Bukan Allah Karena Mengubah Hukum Sunat Itu Lagi Ajaran Sunat Yesus Disunat Abraham Disunat Musa Disunat Tapi Sama Paulus Dihapus Sunat Itu Nah Itu Nah Makanya Dijadikan Tuhan Tuhan Itu Ya Allah Yang membuat Hukum Itu Allah Tuhan Itu Tapi Sekarang Yang membuat Hukum Siapa Paulus Seperti Membuat Hukum Allah Juga Membuat Hukum Jadi Dijadikan Tuhan Maksudnya Disana Apalagi Banyak Yang Dihapus Sama Paulus Padahal Yesus Mengajarkan Taurot Bertahun-tahun Mengajarkan Taurot Ngapain Taurot Dihapus Sama Paulus Yesus Sendirikan Bilang Aku Tidak Akan Menghapus Taurot Aku Akan Menggenapi Taurot Tapi Ngapain Hukum Hukum Taurot Dihapus Sama Bagaimana Faham Faham Nanti Saya Jelaskan Lagi Kami Singkat Lagi Kami Singkat Mereka Menjadikan Rahib Rahib Pendeta Pendetanya Nabi Nabi Tuhan Selain Allah Itu Maksudnya Mas Ini Mas Tuhan Tuhan Itu Disembah Ada Dua Tuhan Iblis Allah Iblis Allah Allah Membuat Hukum Undang Undang Perintah Larangan Iblis Membuat Hukum Undang Undang Perintah Larangan Ya Apa Perintah Allah Jangan Makan Babi Dan Paulus Bilang Babi Gak Papa Halal Itu Kamu Mau Nyembah Yang Mana Sudah Mau Ikut Allah Apa Iblis Gitu Ya Terus Allah Berfiman Alkohol Haram Paulus Bilang Alkohol Halal Gimana Mas Seperti itu Contoh Kecilnya Faham Nah Kamu Sekarang Ikut Allah Atau Ikut Paulus Seperti itu Mas Dijadikan Tuhan Sekarang Maaf Mas Maaf Ya Gurunya Paulus Siapa Mas Ya Iblis Sudah Mas Karena Sirajadusta Adalah Iblis Sebaik Baik Penyesat Adalah Iblis Seperti itu Mas Cobalah Di dalam Injil kan banyak Pertentangan Pertentangan Yang tidak masuk akal Dalil yang ini Pertentangan dengan ini Nah ini lagi ya Allah berfirman Allah tidak bisa dilihat Nah Paulus bilang Allah bisa dilihat Kamu Mau ikut mana Yang benar Yang mana Firman Allah Atau Paulus Seperti itu Mas Hati-hati Mas Jadi Jadi Kamu harus Ikut Firman Allah Aja Jangan ikut Kata Paulus Oke Kamu tidak tahu Sebenarnya Banyak pertentangan Di Alkitab kamu Itu banyak Pertentangan Aku kasih Bojoran Dikit Kamu bicara Sama Google Seribu Pertentangan Di dalam Injil Kamu baca Sendiri Nanti Seribu Pertentangan Di dalam Injil Itu banyak Pertentangan Belum lagi Pertentangan Tentang Ketuhanan Masalah Ketuhanan Oke Saya mau Bertanya ke Kamu Mana yang Lebih dulu Firman dulu Atau Allah dulu Di dalam Al-Quran Tidak pernah Satu ayat Yesus itu Tuhan Di dalam Bebel Mupun sama Siapa yang Mengangkat Paulus Lagi Lukas Untuk apa Menyesatkan Umat Karena apa Mereka Mengambil Bahagian Dalam Injil Jelas kok Di Bibel Bukan Saya Bukan Saya Cuma Tolong Sampaikan Siapa Paulus Dia Penyakit Sampar Karena Mengajarkan Yang Bertentangan Dengan Hukum Taurat Kepada Siapa Bani Israel Orang Yahudi Benarkah Kata Kata Paulus Tidak Kenapa Dia itu Berkata Kata Bukan Menurut Firman Tuhan Mana Dalilnya 2 Korintus 11 17 Mana Lagi Rumah 37 Tinggal Kamu Saja Yang Konyol Semuanya Kamu Bilang Benar Telan Semua Sudahlah Jangan Ngibul Melulu Tidak Ada Yang Haram Kecuali Barang Curian Hasil Rampokan Nah Kau Kawin Di Luar Nikah Itu Baru Katakan Haram Barang Disemble Yang Selain Yang Tidak Mengatasnamakan Allah Itu Baru Katakan Haram Jadi Isal Masih Sudah Menghalalkan Sebagian Yang Haram Jadi Anda Bilang Babi Itu Haram Itu Anda Menurut Anda Ya Tetapi Anda Tidak Percaya Yang Tertulis Dalam Al Quran Sudah Dikatakan Bahwa Isal Menghalalkan Sebagian Yang Haram Ya Tidak Ada Di Situ Tertulis Bahwa Ya Babi Tidak Dihalalkan Mana Ada Ya Babi Itu Haram Tapi Sudah Dihalalkan Oleh Isal Masih Atau Ba Tidak Satu Mengatakan Mereka Menjadikan Rahib Rahib Sebagai Tuhan Yang Esa Selain Allah Dan Isal Masih Artinya Disitu Allah Dan Isal Masih Adalah Tuhan Yang Maha Esa Oke Jadi Kamu Tidak Percaya Apa Yang Tertulis Dalam Al Quran Bahwa Allah Dan Isal Masih Adalah Tuhan Yang Esa Makanya Allah Bersumpah Dengan Tuhan Makanya Baca Quran Empat Ekoran 70 Dan 40 Dan Quran 42 47 Disitu Bahwa Allah Perintahkan Patuhilah Seruan Tuhanmu Seruan Tuhanmu Yang Datang Atas Perintah Dari Allah Siapa Yaitu Isa Atau Yesus Tidak Seorang Pun Dapat Berlindung Dari Dosa Dosanya Karena Apa Karena Isa Al-Masih Dan Allah Adalah Tuhan Yang Maha Esa Menurut Attau Bat 31 Ya Begitulah Kalau Orang Tidak Faham Membaca Al-Quran Seperti itu Makanya Dibaca 10 Kali Mereka Itu Siapa Orang Orang Di Luar Islam Mereka Menjadikan Orang Alim Orang Yahudi Dan Raib Nasrani Sebagai Tuhan Selain Allah Tuhan Selain Allah Itu Siapa Orang Orang Alim Yahudi Dijadikan Tuhan Rahib Rahib Dari Nasrani Dijadikan Tuhan Pendeta Pendetanya Dari Nasrani Dijadikan Tuhan Ya Dan Tuhan Itu Hanya Allah Tuhan Selain Allah Itu Siapa Orang Orang Alim Dari Yahudi Dan Rahib Rahib Dan Nasrani Dari Nasrani Dijadikan Tuhan Dan Isa Al-Masih 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 Putra Mayam Itu Dijadikan Tuhan Itu Maksudnya Mereka Menjadikan Orang-orang Alim Sebagai Tuhan Mereka Siapa Bukan Orang Islam Mereka Orang-orang Non Islam Menjadikan Orang-orang Alim Yahudi Dan Rahib Rahib Nasrani Dan Al-Masih Putra Mayam Itu Dijadikan Tuhan Gitu Kenapa Dijadikan Tuhan Karena Mereka Itu Orang-orang Alim Dari Yahudi Dan Rahib Rahib Dari Nasrani Itu Sekarang Jadi Tuhan Karena Hukum Tidak Sama Dengan Hukum Allah Hukum Setan Dengan Hukum Allah Mereka Membolak-balik Hukum Allah Mereka Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Oleh Allah Dan Menghalalkan Apa yang Dihalalkan Oleh Allah Seperti Itu Gimana Masih Masih Bingung Apa Sudah Mengerti Halo Bos Bagaimana Dimana Ayat Injil Alkitab Yesus Makan Babi Jangan Menghalalkan Apa yang Dihalalkan Oleh Allah Dan Jangan Menghalalkan Apa yang Diharapkan Oleh Allah Yesus Itu Contoh Contoh Itu Yesus Jangan Hanya Dibuat Simbol Contoh Untuk Diterapkan Amalnya Kalau Yesus Tidak Makan Babi Kamu Jangan Makan Babi Kalau Yesus Tidak Minum Alkohol Kamu Jangan Minum Alkohol Kalau Yesus Berdoa Dengan Cara Sujud Kamu Harus Berdoa Dengan Cara Sujud Bukan Nyanyi Jinkrak Jinkrak Kalau Yesus Berpuasa Ya Kamu Harus Berpuasa Kalau Yesus Disunat Ya Kamu Harus Disunat Jangan Menghapus Hukum Taurat Karena Yesus Datang Tidak Untuk Menghapus Hukum Taurat Karena Yesus Datang Untuk Menggenapi Menggenapi Kalau Yesus Berkorban Ya Kamu Harus Berkorban Ya Berkorban Apa Domba Sunat Itu Perjanjian Tentang Keterunan Ya Halal Dan Haram Itu Bagi Apa Nanya Peraturan Imam Ya Perintahkan Kepada Imam Untuk Menyucikan Dirinya Menuju Tanah Perjanjian Itu Tanah Kanaan Itulah Yang Dikatakan Jangan Makan Daging Babi Ini Itu Ini Itu Menuju Tanah Perjanjian Itu Tanah Kanaan Ya Sampai Kepada Yesus Atau Isa Yang Batang Mengkenapi Kitab Itu Ya Dialah Yang Meluruskan Segala Suatu Ya Makanya Isa Mengatakan Bahwa Aku Berkata Kepadamu Bahwa Aku Membenarkan Kitab Taurat Ya Kitab Sebelumnya Itu Taurat Dan Menghalalkan Sebagian Yang Haram Kamu Harus Beriman Kepada Kur'an Ya Jangan Koreksi Kitab Alkitab Menyalahkan Alkitab Tetapi Al-Quran Kau Abaikan Ya Artinya Anda Itu Tidak Ada Gunanya Anda Menjadi Islam Karena Anda Tidak Memetuhi Apa Yang Tertulis Dalam Al-Quran Ya Bahwa Nabi Isa Sudah Menghalalkan Sebagian Yang Haram Ya Jadi Yang Korkor Najis 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 Ya Yang Korkor Seperti Itu Ya Makanya Harus Cari Dalil-Dalil Yang Valid Ya Yang Tidak Bertentangan Itulah Ya Kalau Masih Bertentangan Ya Koreksi Pelejari Lagi Ya Supaya Jangan Menuduh Tetapi Kamu Tidak Melihat Diri Kamu Ya Kamu Makan Yang Haram Itu Ontah Ya Bahkan Kencing Tainya Dimakan Ya Ikan Tidak Bersisik Itu Haram Dalam Dalam Kitab Taurat Ya Kelinci Pelanduk Ya Bia Wak Itu Haram Ya Di dalam Kitab Taurat Tapi Kalian Malah Lahap Konsumsi Ya Baru Orang Kristen Konsumsi Daging Babi Saja Kamu Kuar-kuar Ya Orang Islam Minum Kencing Ontah Orang Kristen Tidak Pernah Kuar-kuar Allah Humas Saidna Muhammad Allah Nah Itu Muhammad Allah Kamu Menjadikan Rahib-rahibnya Ya Itulah Rahib-rahib itu Yang kamu Jadikan Tuhan Perkataan Para imam Imam-imam Bokori Kamu bilang Itu perkataan Allah Ya Hadis-hadis Itu Itu perkataan Imam Rahib-rahib Itulah Yang kamu Tuhankan Ya Perkataan Mereka Yang kamu Patuhi Ya Dijadikan Firman Allah Gini Bro Ya Yesus Yesus Itu Suri Telau Adan Suri Telau Adan Abraham Musa Itu Suri Telau Adan Suri Telau Adan Ya Kamu Mau Mengikuti Ajaran Yesus Apanya Yesus Itu Dicontuh Sikapnya Itu Dicontuh Perbuatannya Dicontuh Pola Pikirnya Dicontuh Ya Jangan Dihambil Yang enak Enak Ya Beriman Kepada Sebagian Ayat Dan Menginggari Sebagian Ayat Kalau Yesus sunat Kamu juga harus sunat Umatnya bagaimana Yesus Mau mengenali kamu kalau kamu udah sunat Ya Ya gak kenal mas Kalau kamu gak ikut ajaran-ajaran Yesus Berdoanya bersujud Sebelum doa ambil wudhu Cuci tangan cuci kaki Terus apa gak makan babi Itu dia saya itu Babi gak boleh itu Tau urut itu Sebentar saya bacakan ya Kamu jangan sok-sok Perintahkan sunat Muhammad aja gak sunat Kalau sunat ayatnya dimana Tampilkan Jangan kamu sok-sok sunat Yesaya Kalau dalam imamat itu Jangan makan babi Itu bentuk haram perintah itu Sudah ya Kalau di Yesaya 6617 itu begini ya Saya singkat ya Yang memakan daging babi Dan binatang-binatang gigi Serta tikus Mereka semuanya akan lenyap Sekaligus Demikianlah firman Tuhan Bagaimana Itu yang ada di Taurat itu Siapa yang mengharapkan Klinci Apa kata kamu Klinci Apa kata kamu tadi ya Itu yang mengharapkan Itu ahli kitabnya Ya Sapi Haram Apa katanya Unta haram Itu yang mengharapkan Ahli kitabnya Sebenarnya itu dihalalkan Sama Allah ya Tapi karena Ahli kitab Yang ada yang ingin Menyesatkan umatnya Ya seperti itu Jadi haram mas Makanya Datang lagi Injil Yesus datang Untuk meluruskan Ajaran-ajarannya Seperti itu mas Ya kalau kamu Tidak percaya Kalau Muhammad Tidak sunat Ya gak apa-apa Tapi orang Islam Percaya mas ya Karena suri teladan Itu Muhammad mas Dan ditiru Dan ditiru oleh sahabatnya Dan saya juga sunat mas Kelas 4 SD Saya disunat mas Iya mas Itu Muhammad itu Tidak Pernah berdusta ya Jujur orangnya mas Jujur itu Muhammad Tidak tahu kalau Paulus Suka membunuh dulu Murid-murid Yesus dibunuh Didatangi Dibunuh Dor-todor Dibunuh Dipenggal Seperti itu ya Muhammad bersunat mas Kalau Islaman gak percaya Gak apa-apa Itu Ada di kitabnya Seh Sulaiman Kitab ya Itu kalau memang sunat Ada dua versi mas ya Ada 15 nabi Ya yang Itu Lahir mas ya Sudah disunat ya Ada dua versi mas Dua sejarah ya Tapi ada yang bilang ya Itu Rasulullah disunat Ketika umur 7 hari Seperti itu mas ya Memang sejarah Seperti itu mas ya Karena ada unsur politik mas Dari dulu ya Ada unsur politik Sudah ada mas ya Perbedaan sejarah itu ada Ada yang bilang Khotijah itu Perawan mas Ada yang bilang Genda Itu Sejarah Karena Kayak gitu itu Gak begitu Penting lah Kalau dalam Islam Yang penting itu Ketuhanan mas Esa Tuhannya sama Satu Sama halnya dengan gini mas Kalau yang Gak percaya Itu ya Sama orang NU Muhammadiyah Hukum-hukumnya kan Gak sama mas ya Tapi Tuhannya sama ya Kalau naik haji Sama Qiblatnya sama Sahadatnya sama Tuhannya sama Seperti itu mas Kalau sejarah memang Seperti itu mas Susah Susah mas ya Karena Yang penting Yang seperti itu Memang gak penting Nah Kalau dibahas itu Gak penting Kalau orang Islam Seperti itu mas ya Saya itu mengikuti Telah dan Muhammad Tidak sunat Makanya saya tidak sunat Ya Kamu itu Ya Tidak mengikuti Telah dan Muhammad Makanya kamu sunat Kalau sejarah memang gitu mas Kalau kamu ya Sejarahnya kan Tambah fatal mas Masalah natal Yesus lahir tanggal 25 Desember Padahal itu Hoak katanya Benediktus Paulus Benediktus bilang 25 Desember itu Bukan hari Kelahiran Yesus Itu Paulus Paulus Benediktus itu bilang 10 tahun yang lalu Itu masalah sejarah mas Memang seperti itu mas Kalau sejarah mas Susah sudah Tapi Tapi kita Gak mikirin kesana lah mas Biarkan lah Itu masalah sejarah itu Gak Begitu penting lah Kalau masalah ketuhanan Allah itu Esa tidak sama dengan Mahluknya sama sih mas Ada yang suka tahlilan Ada yang gak suka tahlilan Seperti itu Sudah mas Gak bisa mas Kalau masalah seperti itu mas Gak bisa disatukan lah Bagaimana dengan sunat Di atas ya Coba Coba suara aku diputer-puter Berapa kali Ya sama jawabannya Seperti di atas mas ya Gini dah ya Kamu saya beri hadiah 3 miliar ya Kalau kamu bisa jawab pertanyaanku Ya Saya beri 3 miliar Nomor BCA nya kirim ke aku BRI nya kirim ke aku Mandirinya kirim ke aku Kalau kamu bisa jawab Pertanyaan aku ya Itu kalau masa syariat Hukum halal haram itu Gampang mas ya Yang penting Tuhan ya mas Tuhan Tuhan kita benar-benar Ya Tuhan kamu benar-benar Seperti Abraham ya Umatnya Abraham bilang apa mas Jangan sembah matahari Jangan sembah bulan ya Sebentar aku ada tamu Itu Tuhan ya Itu Abraham bilang ya Jangan sembah matahari Jangan sembah bulan Jangan sembah berhala ya Itu bilang ke kaumnya mas Ke umatnya ya Itu sampai berhala-berhala Diancurkan semua sama Abraham ya Berhala-berhala itu dihancurkan Sama Abraham Seperti itu ya Nah sekarang Saya juga ingin Menyampaikan Islam Kepada kamu Jangan itu sembah ya Manusia itu jangan disembah Karena Yesus berkata Allahku Allahmu Yesus itu punya Tuhan mas Allahku Allahmu Kata Yesus Bapakku Bapakmu Tuhanku Tuhanmu Itu kata Yesus Yesus itu berkata jujur Tidak bohong Tidak merendah Allah lebih besar daripada aku Allahu Akbar Ya alamah besar ya Yesus itu tidak pernah mengatakan Aku sama dengan Allah Aku setara dengan Allah Tidak pernah mas Aku ini utusan Allah Bapaklah yang mengutus aku Itu perkataan Yesus mas Berkata jujur ya Seperti itu ya Aku tidak berkata Aku tidak berkendak Menurut kemauan Kemauanku Menurut napsuku Aku berkendak Menurut Kemauan Bapak Yang mengutus aku Aku menghakimi manusia Menurut kendak Bapak Yang mengutus aku Ya Sekarang pertanyaannya mas ya Kalau kamu bisa jawab Dapat hadiah 3M ya Mana dasar dalil Di Injil Di Alkitab Yang berkata Aku Yesus adalah Allah Maka sembahlah Aku Yesus Mana dasar dalil Di Alkitab Aku Yesus adalah Allah Maka sembahlah Aku Yesus Bisa jawab Ada dalilnya Aku beri hadiah 3M Langsung saya transfer mas ya Oke debat kita close Karena dia kabur Tidak bisa menjawab Pertanyaanku yang berbunyi Adakah dalil Di dalam Injil Yang berkata Aku Yesus adalah Allah Aku Yesus adalah Allah Aku Yesus adalah Allah Maka sembahlah Aku Yesus Maka sembahlah Aku Yesus Maka sembahlah Aku Yesus Mereka bingung Mereka tidak bisa menjawab Ya Seperti itulah Demikianlah Debat Islam Kristen Semoga kita semua Menjadi pandai Dan pandai Sehingga kita bisa Tahu caranya Bagaimana berdebat Dengan non muslim Bila Video ini Sangat bermanfaat Maka sebarkanlah Karena Pahala yang besar Akan terus mengalir Hingga kita Ada di alam kubur Terima kasih Telah menonton Video kami Jangan lupa Klik tombol subscribe Bila anda Ingin melihat Daftar video Video kami Kebenaran dari Allah Kesalahan dari saya Manusia yang sangat lemah Wallah Wallah A'lam Bishawab Kerana menonton Minak Tidak Terima kasih.